Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Satrio Langit ya channel yang menginspirasi yang mengedukasi ya Penuh dengan macem-macem lah pokoknya intinya begitu oke guys Pagi ini saya mau mengungkapkan sebuah permasalahan ya Yang selama ini menghinggapi perasaan saya oke Anak-anak kita selama ini dicekoki dengan tontonan yang memang bukan karya anak bangsa Entah kenapa dari anak saya yang pertama berarti sudah 21 tahun yang lalu Selalu Anda mungkin pernah mendengar ini suaranya ini Ya ini ya Nah ini ya kartun ipin-ipin Nah itu sebentar ya Nah ini Nah Itu ya Jadi Kenapa anak-anak kreator-kreator Indonesia yang sesungguhnya banyak sekali Konten-konten kreator Indonesia yang bisa di Bisa membuat sebuah film kartun ya Yang di Indonesia kenapa tidak bisa setiap hari ditonton Tidak setiap hari kita keluarkan Banyak konten-konten kartun kita itu karya anak bangsa Tapi kenapa Harus ipin dan upin terus ya Dia bertahun-tahun bertengger di pagi, siang, malam ya Gila-gilaan Jadi itulah ya Saya juga kadang bingung sama orang-orang kita gitu Katanya cinta produksi dalam negeri Cintalah produksi dalam negeri Kenapa konten-konten anak bangsa ya Yang benar-benar mendidik banyak itu sebenarnya Ya Banyak juga Nah kenapa tidak bisa masuk ke Televisi kita ya Kenapa televisi kita enggan Memutar itu ya selalu diputar Kan banyak sekali Milik anak-anak bangsa Karya anak bangsa Dan royaltinya juga Mengalir kepada anak bangsa Bukan kepada bangsa lain Nah itu ya Mohon maaf Nah ini sekedar Ungkapan perasaan saya Kenapa TV-TV kita itu tidak menyiarkan Yang benar-benar ori Milik atau produksi anak-anak bangsa kita Nah itulah ya Perlu Perlu jiwa besar Untuk menampilkan Karya anak bangsa Seharusnya TV-TV yang sudah punya nama Yang keren itu bagaimana lah Mengupayakan karya-karya anak bangsa Untuk tampil Jangan karya Bangsa lain ya Ditampilkan disini Ajaranya begitu Terus tiap hari Diulang 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 Terus ya Jadi tiap hari kita itu merasa bosan juga Sebagai orang tua menyaksikan ya Itu sudah diputar Diputar lagi Diputar Diputar lagi Kenapa Untuk film-film Kartun Indonesia Karya-karya anak bangsa Kita tidak Diperlakukan begitu Ya mungkin unsur ekonominya ya Mungkin Ya karena apa Televisi-televisi kita itu Tidak mau memutar karya anak bangsa Secara Secara Modelnya Seperti kayak milik Ipin dan Upin ini Dia diulang Terus diulang Terus kan akhirnya juga orang itu Akan kenal Perkenal Intinya begitu Inilah ungkapan perasaan saya Terhadap Televisi-televisi Nasional Yang mungkin Kurang Memadai Karya anak bangsa Mohon maaf Apabila Kata-kata saya kurang berkenan Karena saya sebagai orang tua Ya tiap hari Disukuin kayak gini Nah itu intinya Begitu ya Terima kasih Mohon maaf Bila ada Tutur kata saya yang kurang berkenan Ketemu lagi Di konten-konten saya selanjutnya Bila itu Taufik wa wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.